Halo teman-teman, selamat datang di Flexion ID memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari Pada kali ini kita akan membahas soal bilangan kuantum berikut yang tidak mungkin dimiliki oleh suatu elektron adalah A. Bilangan kuantum utamanya 3 Bilangan kuantum azimutnya sama dengan 0 Bilangan kuantum magnetiknya sama dengan 0 dan yang spin sama dengan min setengah B. Nnya itu sama dengan 3 Lnya sama dengan 1 Mnya sama dengan plus 1 dan S sama dengan plus setengah C. N sama dengan 3 L sama dengan 1 M sama dengan plus 2 dan S sama dengan min setengah D. N sama dengan 3 L sama dengan 2 M sama dengan min 1 dan S sama dengan plus setengah Yang E. N sama dengan 3 L sama dengan 2 M sama dengan plus 2 dan S sama dengan plus setengah Pada soal ini kita bisa gunakan cara cepatnya teman-teman Yaitu menggunakan yang ini MinM bilangan kuantum magnetik Lebih kecil sama dengan L bilangan kuantum azimut Lebih kecil sama dengan PlusM bilangan kuantum magnetiknya Kesimpulannya Bilangan kuantum magnetik itu Nilainya harus lebih kecil Atau sama dengan Bilangan kuantum azimutnya Kalau misalnya bilangan kuantum magnetiknya Itu lebih besar nilainya Daripada bilangan kuantum azimut Maka tidak sesuai ketentuannya Contohnya itu seperti ini Misalnya Min M nya itu min 1 Lebih kecil sama dengan Bilangan kuantum azimutnya misalnya 2 Lebih kecil sama dengan plus 1 Kalau bilangan kuantumnya seperti ini Maka sesuai ketentuan ya teman-teman Mengapa sesuai ketentuan Kalau bilangan kuantum azimutnya 2 Kalau kita lihat disini teorinya Bilangan kuantum azimutnya 2 itu Sama dengan D Jadi dia punya blok D Di blok D Disini terdapat bilangan kuantum Dari min 2 Sampai plus 2 Jadi elektron itu bisa berhenti Di bilangan kuantum magnetik Min 1 Ataupun plus 1 Jadi sesuai dengan ketentuan bilangan kuantum Contoh lain misalnya Apabila bilangan kuantum magnetiknya minus 2 Lebih kecil sama dengan Bilangan kuantum azimutnya 1 Lebih kecil sama dengan Bilangan kuantum magnetiknya itu plus 2 Kalau kita lihat Bilangan kuantum azimutnya itu Kalau 1 Berarti dia punya blok P Di blok P Itu punya Bilangan kuantum magnetiknya itu Dari minus 1 Sampai plus 1 Sedangkan dari contoh tadi Bilangan kuantum magnetiknya itu Min 2 Dan plus 2 Sedangkan kalau kita lihat tadi Di orbital P Tidak ada bilangan kuantum magnetiknya itu Dari min 2 Sampai plus 2 Yang ada itu Min 1 Sampai plus 1 Jadi bilangan kuantumnya ini Tidak sesuai ketentuannya Di soal tadi Kita diminta Yang tidak mungkin Dimiliki oleh suatu elektron Jadi kita cari yang tidak sesuai Dengan bilangan kuantumnya tadi Kita cek yang A Di mana bilangan kuantum utamanya itu 3 Azimutnya itu 0 Magnetiknya sama dengan 0 Dan spin sama dengan min setengah Kita gunakan rumus tadi Dimana min M Lebih kecil sama dengan L Lebih kecil sama dengan plus M Min M nya itu 0 Lebih kecil sama dengan L nya itu tadi 0 Lebih kecil sama dengan 0 Kalau kita lihat Bilangan kuantum magnetiknya itu Sama dengan bilangan kuantum azimutnya 0 Jadi ini masuk dengan ketentuan Jadi A ini Bukan jawabannya teman-teman Lalu kita cari yang B Dimana N nya sama dengan 3 L sama dengan 1 M sama dengan plus 1 Dan S sama dengan plus tengah Kita gunakan ketentuan tadi Nilai bilangan kuantum magnetiknya itu Sama dengan bilangan kuantum azimutnya Yaitu 1 Jadi ini masuk dalam ketentuan Lalu kita cek yang C Dimana N nya sama dengan 3 L sama dengan 1 M sama dengan plus 2 Dan S sama dengan min setengah Berarti M nya tadi kan plus 2 Lalu L nya itu 1 Karena bilangan kuantum magnetiknya itu Nilainya lebih besar daripada Bilangan kuantum azimutnya Yaitu 1 Maka tidak sesuai dengan ketentuan Lalu kita cek yang D N nya sama dengan 3 L sama dengan 2 M sama dengan min 1 Dan S sama dengan plus tengah Nilai M nya itu Yang min 1 lebih kecil dibandingkan Nilai bilangan kuantum azimutnya yang 2 Jadi yang D nya ini Bilangan kuantumnya memenuhi ketentuan Lalu kita cek yang E N sama dengan 3 L sama dengan 2 M sama dengan plus 2 Dan S sama dengan plus tengah Kita lihat bahwa Bilangan kuantum magnetiknya itu yang plus 2 Sama dengan bilangan kuantum azimutnya yaitu 2 Jadi E nya ini masuk dalam ketentuan Ternyata dari opsi ini Yang tadi tidak sesuai dengan ketentuan adalah C Yang bilangan kuantum magnetiknya itu 2 Sedangkan bilangan kuantum azimutnya itu 1 Jadi tidak sesuai dengan ketentuannya Sekian video penjelasan pada kali ini Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini Teman-teman bisa kirim pertanyaan teman-teman di kolom komentar Dan apabila teman-teman ingin mengirimkan soal-soal untuk dibahas Teman-teman bisa gabung di grup telegram Diskusi kimia fraction ID Lalu teman-teman juga bisa follow tiktok Untuk mengikuti live pembahasan soal-soal kimia Sekian dari saya, saya ucapkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya